Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dewi Adi para sakti episode 86 Saat Sum akan membangkitkan Dumralocan Sum berkata saatnya membangunkan Dumralocan Ikut denganku Mereka kemudian pergi untuk membangunkan Dumralocan Diti berkata Apa yang kamu pikirkan kamu telah menjarakanku Secepatnya kamu akan segera memohon bantuan padaku Untuk saat ini aku akan menikmati pembebasan Dumralocan Dan langkah permainan selanjutnya Di tempat lain parwati memanggil bumi, langit, air, api, dan angin Semua lima elemen muncul di hadapan Dewi Parwati Melihat itu Mahadewa berkata Dewi, aku sangat ingin tahu mengapa kamu membangunkan energi dari lima elemen Parwati berkata setiap pejuang memiliki senjata yang mewakili kepribadiannya Karena aku akan berperang Melawan Sum dan Isum, aku juga membutuhkan senjata Yang mewakili kepribadianku Itu sebabnya dengan energi dari lima elemen Aku menciptakan senjata Untuk diriku sendiri yang akan mewakili kepribadianku Saat itu Sum berkata sudah lama sekali Dumralocan pergi tidur Jadi pukulah kendang dan bangunkan dia Semua iblis mulai memainkan semua alat musik dan membuat keributan di sana Sebuah gunung tiba-tiba retak dan hancur Iblis raksasa muncul dari sana Dumralocan berkata Siapa yang berani mengganggu tidurku? Sum berkata bukan mereka Aku yang membangunkanmu Aku telah menyelamatkan hidupmu Dari dewa bertahun-tahun yang lalu Kamu telah mengatakan sebagai imbalan atas pertolonganku Aku bisa memanggilmu kapanpun aku mau Jadi Dumralocan waktunya telah tiba Dumralocan berkata Aku ingat semuanya Sum beritahu aku apa yang harus aku lakukan Sum berkata pergi ke Kailas dan membawa Dewi Parwati untukku Kamu tidak perlu meminta izinnya Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan Jika perlu seret dia dan bawa dia ke sini Lemparkan dia ke kakiku Dumralocan kemudian pergi dari sana Ini sum berkata saudara bagaimana menurutmu Akankah Dumralocan mampu melakukan ini? Aku pikir dia hanya punya otot Tapi bukan otak Sum berkata itu sebabnya aku memilih dia Dia akan menggunakan sudu kekuatannya untuk memenuhi keinginanku Saat Dewi Parwati akan datang kepada Leloka Setiap wanita di dunia akan mengetahui bahwa tidak ada wanita yang bisa menghina Sum Tidak ada wanita yang bisa menolak lamaran Sum Bahkan Dewi sendiri pun tidak Di tempat lain Mahadewa berkata Dewi kamu menciptakan alam semesta Jika mau kamu bisa membuat senjata paling ampuh di dunia Dengan imajinasimu mengapa kita membutuhkan senjata seperti itu Parwati berkata Prabu Aku membuat senjata ini agar aku bisa Memegangnya di tanganku Senjata ini akan lebih kuat dibandingkan senjata lain di dunia Semua senjata di dunia akan lemah di depan senjata ini Prabu Maksudku seluruh alam semesta hanyalah ilusi Alam semesta telah dibuat dengan 5 elemen Dan senjataku akan mampu menusuk setiap benda dan gaya yang terdiri dari 5 elemen ini Itu akan mampu menusuk ilusi alam semesta juga Karena senjataku akan mewakili waktu Kala yang abadi Kala masih ada sampai sekarang dan itu akan ada sampai akhir waktu Kala berarti waktu dan kematian Waktu dan kematian tidak memiliki bentuk apapun Tapi mereka ada Mereka tidak memiliki bentuk fisik Tapi mereka ada Mahadewa Jadi kala sudah mempunyai bentuk fisik dalam bentuk senjataku Itu akan menjadi simbol kematian bagi orang-orang yang tidak benar Dan itu akan menjadi sebuah simbol perlindungan bagi para penyembahku Mereka berkata nama apa yang akan kamu berikan pada senjatamu Parwati berkata senjataku akan disebut Katuangga Dumpulan locan tiba di Kailas dan berkata Dewi Parwati aku akan menghitung hanya sampai 3 jika kamu tidak keluar Maka aku akan memasuki Kailas Mahadewa berkata Awalnya Sum mengirim utusannya dan sekarang iblis lain telah datang Nadi tiba dan berkata Ayo cepat ibu atau iblis Dumpulan locan itu Akan menghancurkan Kailas Mahadewa berkata aku akan pergi Parwati menahan dan berkata tidak Prabu Setelah menerima pesanku Sum seharusnya sudah melancarkan perang sekarang Tapi dengan mengirimkan Dumpulan locan Itu menjadi jelas bahwa Diti telah memainkan jurusnya Jadi aku akan menanganinya sendiri Mahadewa berkata apakah kamu akan menggunakan Katuangga pada iblis itu Dewi Parwati berkata aku tidak membutuhkan Katuangga untuk membunuhnya Prabu Parwati akhirnya keluar menemui Dumpulan locan dan melihat itu Dumpulan locan berkata ini untuk pertama kalinya aku mencari seseorang Aku harus mengatakan kamu benar-benar istimewa Dewi Parwati berkata kamu hanya membuang-buang waktumu dengan datang ke sini Jika kamu ingin bertarung denganku Sum harus datang secara pribadi Jadi kembalilah Sembilan locan berkata aku berhutang budi pada Sum Aku tidak akan pergi dari sini tanpa membayar hutangnya Jadi ikutlah denganku dengan tenang Parwati berkata kamu berhutang budi pada Sum Karena dia telah menyelamatkanmu dari Dewa Aku Dewi Parwati memanggil semua Dewa Para Dewa kemudian muncul di sana dan Dumpulan locan berkata Apakah menurutmu para Dewa ini cukup kuat untuk mengalahkanku Tidak ada yang punya keberanian untuk melindungimu Parwati berkata Aku tidak memanggil mereka ke sini untuk perlindunganku Iblis bodoh Aku memanggil mereka ke sini agar mereka dapat menyaksikan kematianmu Dumpulan locan berkata Kamu salah mengerti maksudku Dewi Aku memanggilmu suci dan luar biasa Dalam keadaan bodoh kamu menantangku Aku Dumpulan locan Dengan kekuatan suara aku bisa mengalahkan siapapun Lihat dirimu Kamu seorang wanita Seorang wanita harus selalu membungkuk di depan seorang pria Itu tidak cocok untuk wanita menantangku Tetaplah dalam batasmu Dan ikutlah denganku dengan tenang Atau aku akan menyeret rambutmu dan melemparkanmu ke kaki Sum Mungkin itu akan membuatmu menyadari akan posisimu yang sebenarnya Mahadewa sangat murka mendengar penghinaan itu dan bersiap membunuh Dumpulan locan Parwati berkata Tidak Mahadewa tidak Kamu berada di bawah sumpahku Kamu tidak bisa membunuhnya Ayo maju Dumpulan locan Aku berdiri tanpa senjata di hadapanmu Aku berjanji kepadamu Aku tidak akan mengambil senjata apapun Jika kamu memiliki keberanian Maka bawa aku ke hadapan Sum Dumpulan locan berubah menjadi awan hitam Dan menangkap para dewa dengan awan itu Tapi ketika dia menyentuh Parwati Dumpulan locan terpental Parwati berkata Aku sudah bilang Untuk kembali dengan tenang Hari ini Kamu telah bersikap tidak hormat kepada seluruh wanita Dan kamu hanya berhak mendapatkan kematian sebagai hukumanmu Parwati menunjukkan wiswa rupanya di hadapan Dumpulan locan Kamu percaya bahwa seorang wanita harus menerima setiap kekenjaman dari seorang pria Seorang wanita selalu bersujud di hadapan laki-laki Sekarang kamu akan melihat Dumpulan locan Bahwa itu tidak dibutuhkan oleh seorang wanita untuk melindungi mertabatnya Terima kasih telah menonton